Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja mau cobain Dynamics Iceland Dan ini untuk di HP Android ya Dan kalau ada yang tanya ini harus root atau nggak, ini universal ya Dan nggak harus root, dan walaupun kalian sudah terroot device kalian atau Android kalian juga nggak masalah ya Walaupun ada root atau nggak, tetap bisa dicoba dan ini masih aman, kita tes Dan file-file kita tes semua ya, jadi kita tes sendiri dan dipaksikan aman, nggak bikin error ataupun boot loop ya Dan disini kita tes di Android 12L, harusnya di device yang lain atau Android yang lain juga tetap bisa ya Karena tinggal pasang seperti biasa Untuk lebih lengkap kalian bisa lihat langsung di video ini guys Sebelum kita lanjut, kita intro dulu, let's go Intro Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul, bukan modul magic ya Tapi kita akan cobain tema dari Dynamic Iceland ya Dari iOS ya, tapi ini untuk Android dan caranya gimana, kita tes aja di video ini ya Kita baru tes juga sih sebenarnya, ntar kita lihatin caranya guys ya Oke disini kita tes di device Redmi Note 5 wired saya dan disini kita lagi di Android 12L Nusantara Project ya Oke untuk disini kita lagi disini, kernel surprise dan di ROM Android 12L ya Dan untuk file-nya dari Dynamic ini universal ya dan nggak harus ada akses root Tapi kalau kalian sudah ada magis, nggak masalah Mau ada magis atau nggak, nggak masalah Kalau nggak ada juga nggak masalah, karena nggak diminta akses root ya Tapi disini kita lagi sudah install magis dan ini yang versi terbaru ya, versi 25TD2 Dan untuk modul kita ada install beberapa modul ya Think Internet, Snapdragon, Phone, iOS dan masih banyak lagi ya Tapi lebih banyak yang nggak aktif sih Yang aktifnya nggak terlalu banyak Dan disini file-nya dalam bentuk APK ya, tinggal di install biasa Dan seperti apa, tapi nanti aja kita lihat ya langsung Disini kita tes masuk ke file manager dan disini kita install ya aplikasinya Dynamic Spot ya Oke dan disini aplikasinya sudah ada, kita buka Multitaskin dan mungkin ini kayak aplikasi pihak ketiga ya Makan RAM atau nggak, atau banyak makan RAM-nya nggak tahu, kita baru tes ya Disini ada pilihan, ada untuk menyiapkan aplikasi kutipat kuncuk di bawah ini ya Disini pilih aplikasi, pilih aplikasi mana yang dapat mengaktifkan pop-up Oke jadi bahasanya, kita bisa pilih aplikasi mana kayak WhatsApp, kayak Instagram ya Jadi ada pop-up-nya bisa muncul ya Tapi kita nggak ada gini-gini nih disini Anggaplah kita Android OC dan PUBG Mobile saya guys, oke Akses pemberitahuan Notifikasi perangkat dan aplikasi, oke kasih izinkan atau nggak Disini sudah diizinkan ya Wah ini dia, Dynamic Spotnya kita izinkan Terimakasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Biar ada notifikasi ya Gambar di layar untuk pop-up Oke Kita lihat gambar di layar Kita izinkan Peringunan data aplikasi ini tidak memiliki akses yang tidak ada data yang dikumpulkan atau dibagikan Oke jadi walaupun nggak ada internet tetep Tetep apa namanya Tetep Tetep bisa lah ya Maksudnya walaupun dia nggak pakai internet Aplikasinya Oke Oke itu dia Oke coba ntar kita cariin versi Pro nya Oke kalau mau diaktif Oke 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 ada pilihan untuk baterai juga Kalau misalkan lagi ngecar baterai low ya kayak gitu Oke ada pilihan untuk baterai juga Oke ntar kita cariin versi Pro nya Kalau ada nanti kita share juga Tapi kita tes dulu yang ini ya Penampilan Banyak yang belum kebuka ya karena Apa namanya Oke kita bisa atur sendiri Oke kita bisa atur sendiri Kita bisa atur posisinya Oke kita bisa atur posisinya Ini sudah aktif ya Jadi nanti kalau ada notifikasi Biasanya dia langsung nampil disana Oke Dan ini kita nggak perlu Ano ya Kayak gitu guys Buat kalian yang mau coba Bisa cobain aja Dan next video kita cari yang versi Pro dan kita Tes lagi ya fitur-fiturnya Soalnya ini banyak yang Nggak bisa anu ya Klik efek-efeknya ditutup semua Karena dia minta Oke dan ini masih Aman lah sementara Nggak ada yang ngebug ya Setelah kita install ini Dan kalau mau dihapus Tinggal first close-in Ataupun kalian bisa Delete aja Atau uninstall ya Kalau misalkan kalian mau hilangkan Oke guys jadi kayak gitu doang Dan buat yang mau coba ini bisa Cek deskripsi Buat yang suka video ini Jangan lupa like share dan subscribe See you next video guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax